Pemirsa calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Cahyapurnama atau Ahok meminta dukungan doa kepada para pendukungnya jelang debat Cagup-Cawagup yang akan diselenggarakan oleh KPU DKI Jakarta 13 Januari mendatang. Ahok meminta pendukung berdoa untuknya agar debat berjalan lancar. Seperti biasa, sebelum berkeliling kampanye di rumah lembang, Ahok meminta pendukungnya berdoa untuk dirinya agar bisa menguasai emosi ketika menghadapi debat melawan dua kandidat lain, Agus Harimurti Yudhoyono dan Anies Baswedan. Ahok mengatakan dukungan doa untuknya dan jarot sangat penting karena ia khawatir tidak bisa menahan emosi ketika menyampaikan pendapatnya saat berdebat. Ia pun meminta pendukungnya untuk hadir dan menyaksikan debat ini secara langsung. Ibu bisa saksikan di TV, sambil menyaksikan, sambil doakan saya, kenapa perlu doakan, supaya saya bisa mengenggarikan dan menguasai diri saya. Nah, supaya, kata yang itu ya, mulut comberannya gak keluar lagi. Katanya gitu. Nah ini penting, sambil nonton, sambil mendoakan itu penting. Ada intervensi. Tarungan menjelang pilkada DKI Jakarta di media sosial sangat sengit. Beragam kabar termasuk yang bohong sekalipun lalu-lalang di media sosial. Hoaks atau kabar bohong yang muncul terkadang jauh dari fakta yang ada. Mereka yang tak tahu apa-apa terkadang menjadi korbannya. Untuk mengantisipasi berita bohong tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU DKI Jakarta, Sumarno, mengatakan bahwa pihaknya mewajibkan setiap tim pemenangan pasangan calon untuk mendaftarkan akun media sosial dan websitenya. Oleh sebab itu, KPU tak akan mengontrol akun media sosial lain dan situs web di luar tim resmi. Tiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta memang telah mendaftarkan akun media sosialnya yang akan mereka gunakan sebagai sarana kampanyenya. Pasangan Agus Silvi mendaftarkan tiga akun media sosial yang tersebar di jejaring Facebook, Twitter, dan Instagram. Sementara pasangan Ahok Jarot mendaftarkan tiga akun media sosial yang tersebar di jejaring Facebook, Twitter, dan Instagram, serta satu situs website. Sedangkan pasangan Anis Sandi mendaftarkan 14 akun dari tiga media sosial kepada KPU DKI. Banyaknya informasi hoax di media sosial membuat tim cyber tiap pasangan Cagup-Cawagup harus mengatur strategi untuk menghadapinya. Lalu, strategi seperti apa yang akan dilakukan para tim pemenangan Cagup ini? Apa yang harus dilakukan agar masyarakat dapat menerima program-program para Cagup tanpa gangguan berita bohong? Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta menghadapi terpaan kabar bohong alias hoax jelang pemungutan suara pada 15 Februari mendatang. Maraknya berita hoax membuat seluruh tim pemenangan harus bekerja ekstra keras untuk membendung kabar hoax ini. Lalu, seperti apa strategi dari tim pemenangan Cagup-Cawagup DKI Jakarta? Sudah hadir bersama kami, Ketua Bidang Media Sosial Tim Pemenangan Agus Silvi, Roy Suryo. Selamat siang, Mas Roy. Dan juga ada juru bicara tim pemenangan pasangan Ahok Jarot, Jerry Sambuaga, serta tim pemenangan pasangan Anisandi, Antoni Leong. Selamat siang, Mas Jerry dan Mas Antoni. Ini posisi duduknya sudah sesuai dengan nomor ya. Kita akan melihat apakah nomor akan menentukan prestasi nantinya. Seperti itu. Aku jangan dianggap urutan pemenangan nanti dulu ya. Oke, baik. Di balik. Dan yang pasti... Dan yang pasti memulainya untuk jangan baper dulu. Seperti itu ya. Karena disini kita sama-sama tim pemenangan disini juga memang sedang bekerja ekstra keras juga untuk menangkal hoax seperti itu. Kabar bohong atau negatif campaign ataupun black campaign. Ke Mas Roy dulu. Dari tim Ahaya sendiri, Ahaya dan Sylvie, strategi apa yang sudah dilakukan sejauh ini semenjak kampanye mulai per 28 Oktober kemarin dan akan segera selesai di Februari? Ya, terus terang dari Mas Agus dan Pak Sylvie itu, atau tim kami ya, bukan hanya Mas Agus dan Pak Sylvie, juga nyerang ke ayah juga, nyerang ke Pak SBY dan juga ke suaminya Pak Sylvie itu, serangan itu luar biasa. Ya, tapi saya selalu menandaskan kepada tim saya, bahwa katakanlah A kalau itu mau A. Jadi artinya kalau memang ada sesuatu yang tidak benar, ya, kalau itu sifatnya sudah black campaign, bukan negative campaign, ya, jawablah dengan yang benar juga. Jadi kalau misalnya ada, ya saya sebut saja, terus terang kemarin sempat ada orang melesetkan soal rumah apung gitu ya. Ya kita ambil statement mana dari Mas Agus. Ya itu soalnya sedang seru-seru juga. Betul, betul enggak, kalau saya bicara apa adanya, ya, kapan Mas Agus bilang begitu dan dipelesetkan seperti itu. Yang ketika itu ternyata statement yang dikatakan itu tidak sebagaimana asalnya, tidak sebagaimana aslinya asalnya, ya harus kita katakan yang aslinya beliau bicara begini, 10 programnya Mas Agus dan Pak Sylvie itu tidak pernah ada kata itu, ya, dan juga ketika bicara itu di depan warga, artinya maknanya juga bukan begitu. Ini kan sekarang kan sering sekali ya, dipeleset-pelesetkan, bahkan kadang-kadang pemelesetan itu ada tujuannya untuk supaya nilai positif, negatif yang selalu dikeluarkan, itu kemudian dirubah menjadi negatif. Jadi tersamarkan dengan orang-orang yang memang dibuat orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebetulnya. Jadi, katakan iya, kalau memang iya, jujur, dan kalau memang tidak, segera diklarifikasi. Iya, dan saya juga selalu menambahkan, kita teman-teman sedikit, bahwa tidak pernah kami kemudian harus menjauh serangan itu dengan menyerang balik. Oke. Itu pantangan betul, tidak, kita tidak akan menyerang balik. Kalau serangan ya ditahan, dibalas saja, dijawab saja, tapi tidak perlu kita kemudian, katakanlah kita memberikan atau dipukul dengan pipi kanan, ya, ya sudah. Kalau perlu kita berikan pipi kiri sekalian. Baik, jangan counter-strike seperti itu, ya. Agak baik, Mas Jerry. Kalau kita tahu pasangan sosok Pak Ahok sendiri seperti itu, kita juga sudah tahu seperti apa serangannya seperti itu kepada pasangan ini juga. Tidak hanya kepada Pak Jarotnya, tapi juga lebih ke individu dari Pak Ahok sendiri. Nah, bagaimana dari tim pemenangan, strategi untuk menangkau? Jadi begini, saya ingin menyampaikannya, bahwa tim kami ini, tim Pak Ahok, Pak Jarot ini, merupakan menurut kami di tim adalah salah satu pasangan yang paling banyak, ya, menerima negative campaign, black campaign, sampai hoax, sampai juga kepada hal-hal yang bersifat menyudutkan atau mendiskreditkan, ya, secara personal, ya. Nah, kami anggap itu sebagai sebuah hal yang menurut kami di tim itu hal yang mungkin pertama, ya, karena itu memprihatinkan, ya. Karena kenapa? Karena mungkin, ya, orang-orang atau oknum-oknum atau siapapun yang melakukan itu, ya, mungkin ingin mendiskreditkan karena mereka tidak bisa mengkritik program kami. Ya, karena kami satu-satunya, ya, menurut tim dan juga menurut banyak kalangan dan banyak pihak adalah tim yang sudah terbukti. Tim yang sudah melakukan kerja dan sudah ada hasil. Jadi mungkin, ya, itu fakta. Mungkin bingung juga orang-orang lain ingin mengkritik calon kami itu dengan apa. Kalau dengan program tidak bisa, ujung-ujungnya jadi kepersonal, ujung-ujungnya jadi keperibadian, ujung-ujungnya jadi kepada hal-hal yang bersifat, ya, hal-hal yang tidak substansial. Jadi, iminnya kalau yang tadi, Ahai dan Poh Silvi, mungkin jangan meng-counter seperti itu, menerima dulu kalau memang itu benar, tapi kalau Jara mungkin lebih meng-counter dengan memang melihat kinerja dari yang sudah dilakukan. Yang kedua, yang kita lakukan selama ini, ya, dari mulai kampanye sampai dengan sekarang adalah kita melakukan interaksi dengan masyarakat seluas-luasnya. Mulai dari kita membuka posko di Rumah Lembang yang setiap hari dibuka, ya, sampai kita datang ke masyarakat, kita berusukan, kita berdialog dengan warga, kita menanyakan apa kulu kesel warga, sampai kepada harapan-harapan mereka di program-program yang memang sudah tersesraikan ataupun yang belum tersesraikan. Dan bahkan, ya, kami selaku, apa namanya, tim dan juga selalu mendapingi Pak Ahok dan Pak Jarod, melihat antusiasme masyarakat. Dan mereka ingin sekali agar Pak Ahok dan Pak Jarod ini lanjut ke, apa namanya, periode kedua. Kenapa? Karena ada program-program yang belum tersesraikan, harus tersesraikan oleh Pak Ahok dan Pak Jarod. Baik, jadi biar dikasih kesempatan juga masyarakat, masyarakat bebas mendengarkan, mungkin ada negatif campaign atau black campaign di luar sana, tapi ada ruang juga. Saya juga ingin sampaikan sedikit, masyarakat berpendapat itu sah-sah saja. Masyarakat bebas untuk mengupakan ekspresinya, sah-sah saja. Tetapi, tapi yang seperti dikatakan Pak Ahok tadi, kalau memang sudah mulai masuk kepada hal-hal bersifat pribadi, yang diskreditkan, yang tidak ada hubungannya dengan program, saya pikir itu tidak pas dan juga tidak menjadi sebuah pendidikan politik untuk masyarakat, untuk pilkada dikaitan kita. Baik. Kalau dari tim Anis-Anis sendiri, nampaknya betul tidak, mas Nantani, kalau dikatakan cukup adem-ayem yang nggak terlalu banyak dengan serangan-serangan black campaign dan negatif campaign, apakah itu betul juga dikatakan seperti itu atau memang sebenarnya ada tapi tim pemenangan punya trik khusus juga untuk menangkal itu? Dua minggu terakhir, kalau kami soroti sih, kami yang paling banyak, cukup banyak lah diperbincangkan di sosial media. Salah satunya pertemuan dengan Pak Habib Rizik dengan FI, salah satunya dengan banyak lah. Sekarang seakan-akan ada framing media bahwa ketemu dengan pertemuan dengan FI ini intoleran. Nah, kalau dari kami sih mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat secara terbuka. Kita pengen masyarakat yang akan milih nanti ini berpikiran terbuka. Apakah dengan soan, dengan pertemuan silaturahim ini... Berarti ada apa-apa itu? ...ditoreran. Oke. Nah, Pak Presiden Jokowi di tanggal 2 Desember kemarin juga bahkan satu panggung dengan Pak Habib Rizik. Dan bahkan Pak Tito juga soan kemarin sebelum aksi damai 2-1-2. Nah, ini kita ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat secara terbuka. Untuk soal track record dan kualitas dan kompetensi, ya misalkan kayak timnya Bang Roy, misalkan Mas Agus yang men-state bahwa soal apung ini, ya ini biarkanlah masyarakat yang melihat. Apakah pasangan nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang layak mimpin Jakarta ketika belum siap melontarkan suatu program? Nah, ini kan harus hati-hati. Nah, ini biarkanlah masyarakat yang menilai secara utuh, gitu loh. Terlepas dari men-state atau tidak, atau kata-kata itu beperintir. Nah, inilah yang kita lakukan sehari-hari. Sekarang kami tiap minggu ada pertemuan, kami ada pelatihan relawan digital, relawan sosial media, dan juga bahkan kita sekarang ada seminar atau mungkin sedikit pencerahan literasi media. Karena kita ingin relawan pendukung juga cerdas melihat sesuatu yang ada sekarang. Karena kalau dilihat tadi, Anis-Anis juga yang paling banyak, mungkin tiga-tiganya diaktifkan medsosnya, tapi ini terbuka juga ya, ada 14, kalau tidak salah, akun dari tiga medsos yang sudah didaftarkan juga. Kita daftarkan ke KPUD secara terbuka dan kita pengen paslon yang memang bisa diuji, rekam jejak, bisa diuji seluruh. Bersih nggak? Beneran bersih nggak? Jangan, bukan citra aja yang bersih. Jadi kita pengen secara terbuka juga meng-campen di sosial media. Atau juga bisa dikatakan trik untuk bisa men-tracing kalau misalnya ada di luar sana yang nakal untuk menyebarkan hoax biar cepat untuk diketahui. Satu-dua bulan terakhir ini kita sudah laporkan banyak akun sosial media ke pihak berwajib. Artinya banyak yang mengklaim nama Anis-Anis, salam bersama News, tapi mencibir dua kandidat lain. Nah ini berarti ada Ognum lah yang tidak bertanggung jawab. Dan kami laporkan dan bahkan kami lapor ke pihak Facebook untuk menutup akun itu. Karena akun yang ofisial sudah ada, kami daftarkan di APUD. Oke, baik. Mas Yiri, kalau untuk terkait ini juga mungkin yang resmi banyak kita didaftarkan. Tapi yang militan-militan juga mungkin banyak. Mungkin itu juga yang terjadi di pasangan AHA dan Fosilmi. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Lansal, kami kembali usai jadah.